ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channelnya kakak apa teman teman NMAG turbo sudah ada di dealer luar biasa teman teman ada yang panik nih penjualan NMAG gitu karena kita tau ya ini udah masuk ke generasi keempat teman teman 2015 dia generasi pertama yang masih 150 upgrade 155 VPA langsung di upgrade lagi dan yang terakhir yang keempat ini all new banget gitu jadi semuanya berubah bahasanya NMAG turbo oh iya otomatis panik teman teman jadi Yamaha dia menjual Yamaha NMAG di salah satu e-commerce dia dalam 40 menit dia laku 1000 unit luar biasa makanya kita cek kelebihan motor ini seperti apa nah kita cek yang pertama nih perubahannya dia posisi berkendara nah posisi berkendara jadi dia sekarang agak lebih tinggi ya agak lebih tinggi karena si sopleng ke depan dan belakang dia naik 5 mm seperti apa berasalan yuk kita cek videonya nah ini teman teman jadi katanya NMAG harganya ada 40 jutaan kan yang baru itu mahal nah ini ini versi yang termurahnya jadi Yamaha dia menyiapkan untuk ya kalau menang mending juga ya untuk dapat harga yang terjangkau tapi dapat kesan motor NMAG yang Durbo nah ini yang standar dia harganya 32 juta 700 jadi naik 600 ribu dari tipe sebelumnya nah dengan 600 ribu naik dapat apa aja sih pertama dari warna warnanya yang standar yang Neo dia ada warna hitam warna putih warna dual blue dan warna merah kita cek aja teman teman kelebihannya dan perubahannya nah yang pertama kita cek ya tampilan lampunya luar biasa teman teman sekarang kesannya disini lampu utamanya lampu utama dan disini ada DRL keren banget gitu nah nanti kita coba cek ya tuh ini lampu seinnya teman teman jadi seinnya mirip-mirip lampu T-Max gitu jadi ada disini nih bersatu dengan si lampu DRL nya nah kita lihat nih ngoncong disini teman teman tuh jadi keren banget gitu tuh dari generasi sebelumnya lebih keren teman teman nah sekarang kita ke shock blacker ya nah shock blacker dia sekarang jadi naik teman teman naik 5 mili jadi dia agak lebih tinggi jadi dulu kan kesannya kan itu ya duk 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 gitu agak duk gitu sekarang dia udah lebih aman gitu dari yang sebelumnya nah kita cek nih tuh ini untuk sparkboardnya aja dia covernya keren tuh kalau yang dulu dia gak ada sekarang dia ada seperti ini teman teman lebih keren dan ini tampilan dari si apa di ringan cakramnya tuh untuk velg dia gak ada perubahan teman teman tuh masih menggunakan yang dulunya 110 per 70 oke tuh ringnya ring 13 teman teman nah sekarang kita lihat nih ke bagian speedometernya dan fitur apa aja sih yang tipe termurah yang dapat nah untuk tipe termurah nah kita lihat nih yang pertama dia udah dapet yang namanya SSS ya tuh start shop system ada lampu hazard juga dapet gitu dan ini adalah fiturnya fitur speedometernya keren kan yang terbaru ini teman teman asli nah untuk pengaturannya dia disini nih di menu nah perbedaannya dengan apa yang NMAX yang paling mahal jadi ini masih menggunakan mesin yang terdahulu tapi udah dalam versi yang terbaru teman teman versinya Yamaha flexi gitu jadi ini belum ada yang namanya turbo turbo nya jadi masih standar gitu nah kita lihat ini ada tempat penyimpanan dan sekarang tuh jadi dia lebih lega disini teman teman tuh tempat ada bagasi kecil ya dan ini tampilan kuncinya disini nah kita lihat ini ada kropak disini dan ada untuk power charger nah sekarang kita ke bagian mana nih kita bahas teman teman nah bahas mesin ya nah untuk mesin ini dengan NMAX yang terdahulu jelas terubah teman teman karena NMAX yang sekarang dia sudah menggunakan 155 gen yang terbaru yang digunakan Lexi nah jadi dari segi motor sih dayanya juga lebih beda teman teman walaupun dia belum pakai turbo ya tapi cara mesin dia ada perubahan nah kita lihat nih keren banget nih perubahan NMAX nya teman teman tuh keren sekarang kita ke bagasi bagasi dia masih tetap luas teman teman tuh 25 liter ya ini lumayan besar dan kita lihat disini nih yang saya heran disini bagusnya dia ada nah bercak bercak disini nih kayak ada motik batik gitu tuh keren kan pertama saya kirain ini kotor gitu atau bekas bercak air tapi disini ada kesan kesan kaya tuh karbon gitu tuh jadi lucu kesannya teman teman tampil lebih keren nah sekarang kita ke bagian belakang nih nah untuk bagian suspensi kita lihat ya jadi si NMAX ini dia sudah terbaru teman teman jadi suspensinya dia naik 5 mm ya jadi lebih tinggi dan juga lebih empuk dari sebelumnya kalau yang sebelumnya kan dia agak keras gitu ya nah untuk yang sekarang dia sudah diperbaiki jadi lebih empuk nah kita lihat nih tampilan lampu belakangnya keren kan tuh ada lampu sennya disini di belakang dan ini lampu utamanya tuh DRL gitu nanti kita coba cek teman teman lampunya seperti apa tuh dan dia ada lampu mata kucing disini tuh jadi bener bener motor ini ya udah keren sih teman teman dengan harga 32.700.000 nah ini teman teman NMAX versi termurah ya NMAX Neo berarti teman teman gimana nih naiknya 600.000 dapat fitur yang seperti ini sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati